Basi, TGUPP mau bersihkan nama Anis terkait narasi ayat dan mayat Salah satu anggota TGUPP, Tata Ujiyati, entah kenapa membahas soal penolakan mensolatkan jenazah seorang nenek Bersama pernyataannya, Tata Ujiyati membagikan berita berjudul Polisi tegaskan tak ada penolakan mensolatkan jenazah nenek Hindun dan hoak seputar jenazah nenek Hindun Saya sudah coba cek twitternya, berita yang dia bagikan semuanya tahun 2017 Itu sudah 5 tahun lalu, tapi mengundang pertanyaan kenapa dia mengungkit lagi Dia mengatakan bahwa Anis adalah korban propaganda jahat, ayat dan mayat di Jakarta Dia menyinggung soal jenazah nenek Hindun yang dulu sempat disebut-sebut ditolak Disolatkan sebab memilih ahok di pilkada DKI 2017 Anis adalah korban propaganda jahat, ayat mayat di pilkada Jakarta, kata Tata Ujiyati Menurutnya, para pemenci atau haters menggunakan jenazah nenek Hindun Sebagai proksi kampanye negatif untuk menyerang Anis Baswedan Yang katanya jenazah tak disolatkan, faktanya disolatkan, yang katanya ditolak Faktanya justru relawan Anis yang bantu ambulans, katanya Saya tidak tahu soal kabar ini, tapi di media disebutkan, dilansir dari Sindonews Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan memastikan Bahwa tak ada penolakan mensolatkan jenazah nenek Hindun Saya sudah konfirmasi ke pihak keluarga nenek Hindun, tak ada penolakan di masjid itu Ujarnya pada Senin 13 Maret 2017 Menurut Kombes Iwan, keluarga mengaku nenek Hindun tak bisa disolatkan di musola Karena keterbatasan orang Bukan itu yang jadi inti masalahnya Yang jadi persoalan adalah pernyataan Tata Yang mengatakan Anis adalah korban dari propaganda narasi ayat dan mayat Really? Dengan mengungkit kembali berita tahun 2017 Semakin jelas ada upaya yang sedang dilakukan Untuk membersihkan nama Anis Dan kotoran-kotoran politik Yang sudah terlanjur melekat di Anis Bisa jadi, karena si gubernur sedang giat terima penghargaan Giat cari simpati dari masyarakat Giat membersihkan nama agar tahun 2024 nanti Namanya kembali harum dan kinclong Percuma sajalah Sewangi apapun parfum yang dipakai untuk menyemprot bau busuk Tetap tidak akan tahan lama Kalau memang Anis adalah korban Kenapa ada banyak sepanduk penolakan mensolatkan jenazah? Justru Anis yang paling diuntungkan Dan Ahok yang paling dirugikan Kesampingkan dulu kasus nenek di atas Ini soal cara memenangkan pilkada Dengan cara yang sangat kotor Tidak ada yang percaya kalau sepanduk provokatif tersebut Tidak berperan dalam kemenangan Anis di pilkada DKI Sepanduk tersebut nyata-nyata mengancam mereka Yang berpikir untuk mendukung Ahok Sebenarnya banyak lagi pengakuan netizen Terkait biadabnya strategi kelompok sebelah Dalam menjatuhkan Ahok Ini membuktikan kalau mereka bukan hanya jahat Tapi Munafik sekaligus berusaha memutar balikan fakta Kalau memang Anis disebut korban Harusnya saat munculnya sepanduk tersebut Pihaknya meminta agar sepanduk tersebut segera dicopot Atau mengutuk keras narasi tersebut Tapi apa bahkan Jarod pernah diusir warga saat ingin sholat Jumat Anis bahkan terkesan tidak menolak saat didukung Dan digandeng oleh para penjual agama dan surga Padahal dulu suatu masih di kubu Jokowi Tidak seperti itu Anis sekarang sulit dilepaskan Dari kelompok tersebut Karena ulahnya sendiri yang terlalu kebelet berkuasa Polarisasi dan politik identitas Justru dimulai oleh kelompok penjual agama itu Coba pikir Kapan pertama kali muncul sepanduk berbau sarah seperti itu Malah banyak yang bilang Kita yang memprovokasi dan memecah belah Dasar Ngomong seolah paling suci Padahal paling Munafik Bilang aja mau Landry Nama Anis Biar bersih lagi menjelang lengsernya jabatannya Kalau netizen bilang THR sudah cair jadi wajib membela lebih intens Tak usah bantah lagi Sudah jelas Anis mau poles nama Rapat paripurna tidak dihadiri Sampai ketua fraksi Golkar DPR DDKI pun kesal Terima penghargaan Cepatnya luar biasa Situ kurang hebat bela Anis Yang lebih cerdas lagi dong Artikel ini ditulis oleh X Hardy di SeaWorld.com Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax